Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan prinsip pengukuran frekuensi dan siklus kerja menggunakan STM32 Nah di mode pengukuran frekuensi ini menggunakan timer yang bekerja di input PWM Jadi prinsipnya ada dua input capture yang dipotakan ke pin timer yang sama Nah kedua input capture ini akan bekerja pada tesis sinyal yang berlawanan Yang satu rising edge, yang satu lagi falling edge Rising itu tesis dari low ke high sedangkan falling itu dari high ke low Nah misalkan ini adalah sinyal yang akan diukur yang masuk ke pin timer Pada saat tesis rising edge yang pertama ini Kedua capture akan di kondisi reset dan dia akan mulai counting Nah pada tesis si falling edge dari sinyal input Si capture atau channel capture yang kedua akan menyimpan lebar pulsa dari sinyal yang diukur Kemudian ketika sinyal kembali rising edge Maka si channel satu atau capture satu akan menyimpan periode dari sinyal yang diukur Dengan mengetahui sinyal periode dari sinyal yang diukur Kita bisa mengukur atau menghitung frekuensi sinyal tersebut Nah di mode ini untuk menentukan frekuensi sinyal bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut Frekuensi itu dihitung dengan frekuensi timer dibagi nilai cacahan atau nilai counter dari channel satu Sedangkan duty cycle nya bisa dihitung dengan perbandingan antara nilai cacahan channel dua dibagi dengan nilai cacahan channel satu dikali 100% Nah tentu saja di pengukuran sinyal ini ada batasan ya Ada frekuensi minimal dan maksimal yang bisa diukur Jadi misalnya seperti yang telah digambarkan disi saya sebelumnya Sinyal input ini seperti ini Di transisi sinyal yang pertama ini akan mencapture duty cycle Kemudian transisi sinyal berikutnya akan mencapture periode Nah si timer mungkin akan overflow disini Namun apa yang terjadi kalau misalkan sinyal input nya periodenya sangat lebar seperti ini Dan posisi timer atau flow berada sebelum transisi dari high cloud atau transisi yang pertama Maka pada kondisi ini tentu saja timer tidak akan bisa menghitung atau mengukur frekuensi dari sinyal tersebut Oleh karena itu ada pembatasan disini Frekuensi minimum yang bisa diukur adalah frekuensi timer dibagi dengan nilai auto reload timer Misalkan kita menggunakan timer 16 bit dengan frekuensi timernya 60 MB Maka frekuensi minimal yang bisa diukur adalah 60 MB dibagi 65535 atau kira-kira 915,5 Hz Bagaimana dengan sinyal maksimal yang bisa diukur? Kita lihat saja percobaannya Terima kasih Oke ini adalah program pengukuran frekuensi menggunakan STM32 Di percobaan kali ini saya menggunakan STM32F207FLQFP144 Saya akan menggunakan timer 3 channel 1 Ini settingnya seperti ini Si slab mode itu di reset mode Karena memang dia Si slab mode nya di fungsi sebagai reset mode Dengan trigger dari input TI1FP1 Ini input dari channel 1 Nah di channel 1 dia Channel 1 ini Sebagai input capture Direct mode Sedangkan di channel ini Channel 2 nya Sebagai indirect mode Jadi channel 1 akan Mengukur frekuensi Sedangkan channel 2 akan mengukur duty cycle Nah ini prescaller nya 0 Artinya kita akan menggunakan frekuensi timer 60MB Karena timer 3 ini terhubung ke APB1 Dengan frekuensi clock timer nya 60MB Silahkan bisa dilihat di datasheet F207 Ini adalah auto reload maksimal 655 35MB Kemudian untuk channel 1 dia Bekerja di rising edge Sedangkan channel 2 Bekerja di falling edge Clock nya di atur di external clock dengan frekuensi 120MB Ini harus diaktifkan di RCC nya Nah si timer juga interrupt nya diaktifkan timer 3 global interrupt diaktifkan Untuk menampilkan hasil pembacaan frekuensi Menggunakan UART UART 1 ya Di baudet 115.200 BPS Ini program nya sederhana Pengukuran frekuensi terjadi pada saat interupsi timer terjadi Nah ini dilakukan di mode capture callback Jadi pada saat terjadi interupsi di timer Ini di cek apakah yang aktif itu adalah channel 1 Kalau misalkan channel 1 maka Kita membaca capture dari channel 1 sebut Nilai capture dari channel 1 sebut Kemudian disimpan di variable ini Kembali ke Mungkin ke sini ya Ke sinyal Jadi kita hanya di program kita hanya menghandle Haa terjadinya Interupsi di channel 1 Channel 2 Sedangkan channel 2 Itu pasti telah terjadi interupsi Karena channel 2 itu intervening duluan daripada channel 1 Sehingga kita cukup menghandle interupsi di channel 1 Channel 2 nya otomatis sudah terjadi dan dia sudah menyimpan nilai dari duty cycle Nah kemudian kita cek nih Apabila terjadi interupsi di channel 1 Kita cek Apakah si nilai yang dibaca di channel 1 itu 0 atau bukan Karena walaupun tidak ada sinyal Frequency timer itu tetap akan ada interupsi Yaitu interupsi overflow Sehingga kita perlu mengecek apakah nilai capture nya 0 atau bukan Nah kalau misalkan 0 berarti Ini menandakan adanya sinyal input dari pin timer Nah kemudian kita akan baca nilai yang disimpan oleh channel 2 Ini langsung ya Kita langsung hitung duty cycle Jadi ini nilai capture di channel 2 dibagi dengan nilai capture dari channel 1 Sedangkan frekuensi dari sinyal tersebut adalah Gate frekuensi bagi 2 ini adalah nilai frekuensi timer Karena nilai frekuensi atau nilai frekuensi timer dari apb1 adalah clock hclk dibagi 2 Ini kan 120 dibagi 2 kan 60 Bisa juga sih kita langsung tulis disini misalkan jadi 60 juta ya karena dia 60 Mega Nah di program main cuma menampilkan hasil pembacaan dari Duty cycle dan frekuensi nya Setelah ditampilkan ini dikembalikan lagi menjadi 0 Terus ada delay pembacaan Kita misalkan delay nya diubah jadi 1 detik Kita download programnya 에kembalikan Si Saat ini kita Nah disini saya sudah download programnya, jadi ada dua board ya, board yang pertama adalah SM32F207 yang akan mengukur sinyal frekuensi, sedangkan sumber frekuensinya diambil dari board SM32F4, ini F4 diprogram sebagai output PWM di pin PD13 dan dihubungkan ke pin PA6 disini, dan juga si outputnya PWM dihubungkan ke oskiloskop. Oke ini adalah hasil pembacaan menggunakan oskiloskop dan menggunakan STM32. Di oskiloskop ini tertera hasil frekuensinya adalah 59,71 kHz, sedangkan multi cycle nya 49,8,7 kHz, ya berubah-ubah. Sedangkan pengukuran menggunakan STM32 dia multi cycle nya 49,55, sedangkan frekuensinya 59,820 atau 59,8. Nah untuk menguji berapa frekuensi maksimal dan berapa frekuensi minimal, kita akan coba mengubah-ubah program yang ada di STM32F4. Nah ini ada program timer ya, program PWM. Ini si program ini frekuensinya di 6, dan kita mengubah-ubah timer periodnya. Di program PWM ini duty cycle ditetapkan di 50%. Oke misalkan kita kecilin dulu frekuensinya, kalau kita kecilin berarti ini harus diginiin nilainya. Sekarang kita jadikan 900. Oke kita program ke board nya. Ini masih 13 kg ya. Sekarang kita sekuensi PWM nya terukur. Setelah cycle masih A9,9. Ini juga hampir mendekati sama A9,9. Sekuensinya 13,324. Kita buat. Kita misalkan buat menjadi dalam order. Ini frekuensinya 1 kg, 1,7. 1,739. Pengukuran pakai STM32, 1,739. Jadi hampir sama. Ini duty cycle 49,99. Misalkan kita jadikan lebih kecil lagi frekuensinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini 700Hz ya. Frekuensinya sekarang menjadi 300Hz. Nah, STM32 ini sudah tidak bisa mengukur. Karena menurut perhitungan tadi, frekuensi minimal dengan settingan timer yang kita pakai adalah di 915Hz. ini. Sedangkan sekarang kita menggunakan frekuensi minimal yang bisa diukur adalah 915Hz. sedangkan di PWM-nya dia 710Hz. Maka dia SM32 tidak akan bisa mengukur. Sekarang kita naikin lagi menjadi di sekitaran 900Hz. Oke. 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 Jadi. Ini kalau 1kilo dia masih bisa diukur. kita misalkan jadi kita coba mendekati ke 900 ya mas 1 kilo ini 800 sudah tidak bisa mengukur jadi teori bahwa pengukuran maksimal adalah nilai frekuensi dibagi nilai auto reload adalah benar jadi kalau kita misalkan ingin mengukur sinyal frekuensi dengan lebih yang lebih rendah ada 2 cara pertama kita mengecilkan frekuensi timer atau membesarkan nilai auto reload nah untuk membesarkan nilai auto reload kita menggunakan timer yang 32 bit karena kalau 32 bit maka pembaginya ini akan menjadi 4 juta sekian 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 4 giga disini bukan 4 juta 4 giga disini nah sekarang kita akan menguji berapa frekuensi maksimal yang bisa diukur oleh program ini untuk itu kita naikin lagi si frekuensinya kita langsung naikin misalkan ke ini ekosinya adalah sekitar 1 mega dan si program pengukur timer dia langsung hang ya masih kalau kalau kita reset-set dia bisa mengukur 1 sepurnya 1 mega 1,1 mega tapi dia tidak bisa continue dan kita turunin lagi frekuensinya ini 131 dan si program pengukur juga tidak bisa mengukur walaupun kalau misalkan si sumber sinyal PWM yang kita reset-reset dia bisa mengukur 131 132 kilo kita misalkan kekecilin lagi ini 118 juga masih hang si programnya kita turunin lagi nah ini 99,1 kilo baru dia bisa mengukur lagi jadi mungkin dengan program yang saya buat ini pengukuran maksimanya adalah 100 kilo kita coba kita coba naikin sedikit ini 103 masih bisa mengukur 103 jadi kira-kira mungkin dengan program ini dia bisa mengukur sampai 110 kali ya harus dicoba-coba terus mungkin bagi teman-teman yang menemukan alasannya soalnya sampai sekarang saya belum menemukan rumus berapa frekuensi maksimal yang bisa diukur nah bagi teman-teman yang kebetulan sudah mencoba atau sudah mengetahui rumus pengukuran frekuensi maksimal bisa tulis di komentarnya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati